Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi nunggu mengeringkan itu, semoga kuat relamnya dan bertahan sampai rumah. Amin. Oke, Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga. Walaupun, ya, semoga tidak bermasalah. Itu aja sih. Hari ini sebenarnya aku mau ke ini doang sih. Apa, hampir doang. Nggak langsung pulang ke Sibulga. Nggak ketep tank dulu. Tapi, ke ini dulu. Ke Bukit Tinggi. Ya, nggak muterin Solo. Ke Batu Sangkar. Bukit Tinggi, payah kumpuh. Ya, seputaran itulah. Main-main dulu. Gitu, guys. Nah, baru nanti, besok, deng, baru jalan ke Sibulga, ke kampung. Lebih tepatnya sih, Tapanul Tengah, ya. Ya, berangkat dari Minang Mark. Eh, Minang Mark. Begitu, ya. Sorry, sorry, sorry. Cia, apa? Cia Mark. Alhamdulillahirrohbilalamin. Berangkat. Nah, sekarang aku, ya, ini antisipasi ya. Supaya, apa namanya. Nggak, apa ya. Amin-amin jatuh gitu, kan. Jadi, aku pasangin kabel tis itu. Yang dihubungkan ke besi, apa. Cantelan ini. Pengait helm. Gitu. Ya, supaya apa. Supaya kalau misalnya jatuh, ya, ada yang nahan dulu, gitu. Nggak langsung tiba-tiba jatuh belas, gitu. Ngeri, ya. Rusak langsung mau kamera, kayak gitu, mah. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Kita jalan lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Tadi kelewatan. Nggak, nggak kerekam. Semen Padang, guys. Ya. Perusahaan Semen Padang. Ya, terkenal ya. Udah lama ya. Perusahaan yang memang sudah berpuluh-puluh tahun sih. Membangun negeri, gitu ya. Tapi nggak tahu sih sekarang gimana Semen Padang itu kondisinya kabarnya. Aku tidak pernah mengikuti. PTW ini aku lewatnya Siting Jolawi. Kemudian nanti masuk ke Arosuka, ya. Ibu kotanya Kabupaten Solo. Ini udah boleh mendaki, nih. Terus masuk ke Kota Solo. Beda, ya. Kabupaten sama Kota Solo. Terus lewat Singkara. Kemudian ngikutin Maps itu nanti ke arah ini kali ya. Batu Sangkar palingan, ya. Nah, Batu Sangkar, Tanah Datar, ya. Tanah Datar, Batu Sangkar. Kemudian, ya sudah. Mungkin balik kumpul dulu, kan. Habis itu, selesai. Muterin itu doang. Jalan-jalan. Wow. Pemandangannya. Keren. Nah, kelewatin tanjakan yang memang, ya, masih. Sampai saat ini, tentunya rame ya. Viral terus. Ya, sering lah, gitu. Yang terkenal ini. Wih, sungai yang keren. Nah, ini bentar lagi, nih. Kita akan melewatin. Tapi, gak tau, nih. Bentar lagi, dong, kayaknya. Kita tanjakan si Finjau Lawi. Jangan lupa, ini harus direkam. Oh, iya, betul. Ada hal yang terbodoh yang aku rasakan. Yang aku lakukan, nih. Itu apa? Kelupaan ngebawa cadangan memori. Goblok, goblok. Kok bisa, gitu, ya. Ya, udahlah. Akhirnya aku menghabisin. Ya, ini. Ketemu tanjakan si Finjau Lawi, guys. Oke. Wih, mantap. Lagi gak rame, sih. Ya, jam segini, masih. Tanjakan yang sebenernya, tanjakan si Finjau Lawi itu bukan hanya itu, sih, kayaknya. Eh, ada lagi yang lain, cuman, cuman yang paling terkenal, nah itu, yang sering viral, tuh, adalah yang satu lagi, tuh, yang bawah. Sebenernya gak naik gigi, pake gigi dua, tadi bisa-bisa aja, sih. Cuman, karena aku udah pelan banget, jadi daripada bermasalah, mending langsung gigi satu. Dan lagi ini gak fokus juga, tadi tuh, pengen sambil ngerekam, ngeliat sekitarnya aja, biar kelihatan, gitu. Oh, gini loh, tanjakan si Finjau Lawi yang. Ya, kalo pake motor sih masih oke-oke aja, masih B aja lah, gitu ya. Walaupun memang kelihatan juga sih, lumayan ekstrimnya. Tapi kalo untuk kendaraan besar, pasti, ya, PR, gitu ya. Oke, BTW tadi, aku ngomongin ini, memori ku tuh, lupa aku bawa, memori cadangannya, penggantinya, gitu. Jadi, alhasil, ya gimana, gitu, sedangkan memori ku udah mau habis. Wih, ini busan. Memori ku udah habis, kan, jadi aku mau gak mau ini, pindahin ke HP, ke TEP, gitu kan. Syukurnya masih ada slot memori yang kosong, gitu. Cuman, gak tau lah ini bisa cukup berapa jam nanti ke depannya, ya. Karena kan nanti perjalanan ke rumah, belum lagi baliknya, kan. Tentu butuh memori juga. Sedangkan kalo beli memori, ya eman-eman, gitu. Karena memori ku ada, cuman gak kebawa aja. Jadi aku atur-atur aja nanti gimana, supaya bisa cukup. Dengan ngerekam apa, sebatasnya aja, ya, secukupnya, gitu. Jadi gak boleh banyak-banyak ngerekam, nih. Ambil momen-momen bener-bener penting, panjas. Oke, kita liat sini aja, nih. Ini memang jalannya mendaki terus, soalnya, nih. Jadi makanya, kalo turunan dari rasa baliknya, tuh kan, kadang ada yang remnya blong, gitu, atau gimana. Saking memang seringnya ngeram, gitu. Jadi, kayak gitu, truk, ataupun bus, pernah akan kecelakaan juga, tuh, dulu. Sudah beberapa kali sih, aku sebentar lewat sini. Baik dari arah sekarang, ataupun dari sebaliknya. Dan memang, ya, hal yang begitulah. Dingin, sekarang juga lagi dingin. Terus, ya, kemandangan truk, tapi alamnya juga sejuk, indah, hijau, gitu ya. Dan ekstrim juga, sih, untuk beberapa kondisi. Terutama, ya, untuk truk, sih, gitu. Kedaran-kedaran besar. Jalannya masih basah, tapi kemudian, ya, mendung juga mesian. Belum cerah. Rada ngeri-ngeri kalo basah gini, ya. Gak berani terlalu, ini. Belok-belokan banget. Campur itu, itu juga, tuh, apa, kabut, ya. Pemendangan kabut. Tapi memang kayaknya di sumber ini sering hujan, ternyata, ya. Maren malam hujan, lumayan deras. Terus, pagi ini kayaknya juga hujan, ya, makanya basah di sini. Semoga saja tidak sampai mengganggu perjalanan, kan, tuh, akhirnya. Buset. Wah, kabutnya, guys. Ini udah masuk kabupaten Solo, ya, kan. Terus, si bukotanya itu, Arosuka. Kantor pemerintah ini, sana, tuh. Tapi, gak tau si pusat kotanya di mana, ya. Wow. Habutnya. Ya, ini yang keren, sih, sebenernya, kalo di Senterwa, tuh, berkendaranya. Pemandangannya, itu, loh. Mantap. Wih, air. Pengalir. Apakah ini mau hujan? Waduh, kayak ada bunyi-bunyi gitu. Ini aku ngambilnya, yang sini aja deh. Yang jalan kota. Kok kayak ada bunyi-bunyi rintik, gitu kan. Kayaknya mau hujan ini. Waduh. Ya, benar dong. Ini hujan, hujan. Ya, cari tempat petendu dulu, lah. Ganti, pakai jasa hujan. Dan, gak bisa merekam, dong, kalo begitu. Aduh, jalannya amun. Ayu, bertemu dengan jalan yang tidak menyenangkan. Tapi, hujannya masih kayak bener-bener hujan-hujan tipis-tipis gitu, ya. Udah, nyari tempat peti dulu, lah. Tapi, ini kayaknya lama-lama juga. Makin deras, nih. Oke, akhirnya sampai juga tuh, di Tugu Ayam. Tunggu Ayam, Ayam, Ayam. Kita foto bentar, lah. Tapi, sampahnya, Masya Allah. Subhanallah. Hujan sih, tapi tipis-tipis hujannya. Jadi, yaudah. Kita berhenti sebentar. Ya, inilah Tugu Ayam. Dan, sekian kali aku kesini. Mantap. Itu warung-warung. Warung-warung. Itu kentur bupati. Ya, kan? Kalo kabupaten, kan bupati, ya. Sama, di PRD, sana. Oke, lepas dari Arosuka. Kemudian, Tugu Ayam tadi, ya. Ya, udah jalannya kayak gini, nih. Turun, terus. Karena, kan, memang. Tadi tuh mendaki, ya. Dari padang, tuh. Ini, naik, terus turun, sekarang. Tadi juga, ini, ya. Pas turunan tuh, ya, gimana, ya. Namanya turun, kencang sih, memang, ya. Jadi, ada bapak-bapak, yang, Gak jelas, tuh. Dia mau ke kanan. Gerakan motor itu, mau ke kanan, tuh. Nah, aku kan, pasti, mau nyalip, kan. Kalo nyalip, kan, ke kanan, kan. Nah, terus. Gak ada send juga, memang, sih. Gak ada send, dia mau ke kanan, tuh. Tiba-tiba, malah belok kiri, lagi. Dari itu. Anjir, kan. Ini, maksudnya, apa, nih, gitu, kan. Ya, untung, masih bisa terhelakan, sih. Ya, akhirnya, aku ngambil kiri, tadi, tuh. Gara-gara, dia mau ke kanan, kan. Jadi, aku ambil kiri. Eh, taunya, mau ke kiri, juga. Hampir, aja, tuh. Ya, cuman, aku ini, doang. Aku, apa, gas pole, doang, sih. Kayak, apa, rev-boom, apa sih, namanya, tuh. Di, gas, gitu, lah. Gak pake klaxon, ya. Ini, gak refleks, gak. Udah, jarang, karena jarang pake klaxon, itu. Jadi, gak refleks, lagi, ya. Seringnya, malah, nge-rev-boom, gitu, aja, ya. Tapi, sayangnya, ke motor ini, gak. Suaranya, gitu. Standar, banget. Gak enak, juga, suaranya, kalo digituin. Gak berasa, gitu, ya. Ya, tapi, gitulah ketika orang tolol, diberi nyawa, ya. Membahayakan di jalan. Ya, kalo mau ke kanan, kasih sen yang jelas. Kalo, ke kanan, ke kanan. Ke kiri, ke kiri, gitu. Jangan mendadak, gitu, mengerik, kan. Ini di jalan, loh. Bukan tempat, bukan rumah, gitu, yang semaunya, gitu. Banyak orang yang berkendara dengan kecepatan tertentu, gitu, kan. Beragam. Dan, kadang kita gak tau, gitu. Dengan sikap yang seperti itu, bisa membahayakan yang dari belakang, gitu. Oke, lah. Oke, akhirnya kita sudah sampai, ya. Aku sudah sampai di kota Solo, nih. Nah, itu tuh. BTW. Disini gak hujan, nih. Kering, ya. Coba tengok. Nah, itu gak pura kota Solo. Cuman, aku pengen nostalgia lagi, guys. Gak tau, ya, kenapa nostalgia yang bulu. Ternyata, sebenarnya gak terlalu. Gimana ya, B aja, sih. Cuman, karena lah, udah lewat kesini, ya. Jadi, sekali nostalgia, gitu, maksudnya. Nostalgia masa-masa SD dulu, disini. Gitu. Gitu doang, sih. Tapi, disini tuh, memang di kota Solo, ini panasnya luar. Biaswa. Di luar, luar biasa. Gerah, dah, pokoknya. Tapi, Cilogon pun juga sama, sih. Tapi, karena mungkin, karena, apa ya. Kerjanya di lingkungan AC, jadinya, gak berasa, sih. Cuman, kalau kayak disini, ya, tinggal di rumah, gitu, ya. Maksudnya. Wah, itu luar biasa, sih. Atau, di luar, pun, sama. Di luar, atau outdoor, gitu, kan, sama juga. Bans. Ya, karena memang, kota Solo ini, kan, berada di, di apit, gitu, lah, istilahnya. Karena, di sebelah-sebelakang tadi, tuh, gunung, pegunungan. Di sana juga, pegunungan, tuh, yang arah-arah, si Junjung, sana. Nah, kalau lurus, tuh, terminal bareh Solo, tuh. Terminal Solo. Kota Solo. Dan, kita ke kiri. Aku ke kiri. Nah, ini Masjid Al-Muhsinin, ya, kalau tidak salah. Ya, waktu itu pernah sholat Idul Fitri di sini juga, nih. Al-Muhsinin. Tidak usah foto dulu. Kelanggaan, berhenti-berhenti terus. Jaluk langsung tancap aja, dah. Oke. Nah, ini pasar Raya Solo, nih. Tapi, aku mau kusin dulu, nih. Mas Tolgia lagi. Jalan masa lalu. Tapi, udah beda banget, ya. Ini dulu lapangan, di sini, nih. Terus, ini kok kayak kecil banget sekarang. Oh, ini udah nggak ada yang tinggal di sini, nih. Bagaimana sampai daun-daun, gitu. Wih, tempat aku kumpul dulu, nih. Berasa kecil banget. Oh, iya, tadi tuh. Kelupaan. Ini sebenernya ada temanku, sih, di sini. Cuman, ya, itulah. Nggak tahu di mana sekarang. Apa masih di sini, tuh, nggak. Ini SD masa lalu, nih. SD21. Oh, dulu. Itu, nih, sawah, loh. Sekarang, malah dibangun hotel, ya. Makin tergerus, dong, jalannya. Iya, ya. Aneh. Tapi, yaudah, lah. Memang kayak gitu, kan. Berkembangnya jaman. Butuh, ya, untuk bisnis juga. Tapi arah awalnya, jangan sampai hilang, lah, sawah, tuh. Ada masjid, tuh. Di mana, ya. Aku pengen nostalgia lagi, nih. Bentar, bentar. Soalnya, dulu tuh ada masjid ke sini. Ah, kelewatan. Oh, iya, itu. Bisa nggak, ya, lewat situ? Oh, masih ada jalan, ya, nih. Baik, Masya Allah. Jalan masa lalu. Nah, sana aja, nih. Dulu aku TPA-nya di sini, nih. Terus, ya, main-main di sini. Nggak tau lah, temanku-teman ku ada di sini, nggak, ya? Padahal, kayaknya juga jarang, aku juga nggak akrab, sih. Udah lupa juga, teman-temannya. Terus, aku dari sana, TPA, terus, kalau mau ke rumah, lewat sini, nih. lewat gang tadi. Tuh, lurus sana, tuh. Ada rumah ini sebenernya sih, saudara. Cuman, aku nggak ada janjian, ya. Jadinya, udahlah. Buat apa juga. Nah, ini dulu masa-masa main di sini, nih, sama teman, nih. Yang rumahnya di sini. Terus, sama ini rumah masa lalu dulu, nih. Udah nggak ada orangnya lagi, ya? Itu dulu rumah nenek dulu, tuh. Alamah rumah nenek. Cuman diambil sama saudaranya, yang kurang ajar, sih, rasanya. Nggak tahu lah gimana ceritanya, aku masih kecil, tuh. Tapi, intinya, ya, yang punya nenek arusnya, tapi diambil mereka, sama yang... Nggak tahu lah masih hidup, atau nggak, dia. Oke, baterainya habis. Ya, kita cas sambil jalan aja. Wah. Mantap. Nah, ini dulu, nih, tempatku. Apa? Ya, main lah. Orang tua dulu sini juga kerja di sini, jualan. Kemudian ayah juga dulu di sini, ngojek dulu, tuh. Jaman-jaman di sini, nih. Ini, apa, ya? Ya, malnya lah, gitu, ya. Mal kota Solo. Terus sama nostalgia ini dulu, bentar, nih. Waduh. Oke. Jadi, kelamaan di sini, aku perasaan. Nah, itu tuh. Bisa nggak, ya, jalan dari sini? Oh, bukan di sini, nih. Iya, iya, iya. Nah, ini kayaknya dulu terminal kecil, gitu, lah. Oh, udah nggak ada lagi, nih, ya. Dulu sini, nih. Tailor. Apa? Jahit. Sudah, gitu aja, sih. Keliling-keliling masa lalu. Tapi, tuh, ketutup, ya, mau foto baris Solo terminal, eh, apa, kota Solo, ya. Eh, baru, ya. Mantap juga, ya. Nebeng di situ, dia. Yang baru, emang. Untung, aku rekam, ya. Aduh, aduh. Lagi kerja, cuci tanya, kayaknya. Oke lah, kita gas lagi. Ini, ke arah, danau Singkara, nih. Jalan, danau Singkara, kemudian. Iya, menuju ke, Batu Sangkar, nanti. Ini, jalan, apa ya, daerah mana namanya. Sumani, apa ya, lupa, gue. Gaspol terus. Kita tengok oleh kiri-kanan. Masya Allah. Mantap. Kalau buat berhenti di sini, kan. Ya, ya. Menikmati sore, ya kan. Pagi, mantap juga, tuh. Di kadang, di kadang, di kadang, di kalah, apa. Di kalah, se-se-se-se-se-ibuk, dan di kalah jenuh gitu. Wish ALS ALS nih bos Sekaligus tadi tuh Tukat yang jalan ke atas itu menuju Sule Aigi ya Sulit Air kalau bahas Indonesia nya Dan ini Dano Singkara Keren, keren Tapi kayak buah abis ya Kayak dia laut gitu jadinya Wow Dano Singkara Akhirnya Kita realisasikan juga Target-target Bukan target juga sih Kayak nginangku gitu kan Ngebayangin kan Kesini gitu ya Lewat sini gitu ya Aduh Bersih lagi Alhamdulillah Wih Kita foto dulu lah Bentar ya Jam sembilan Lima belas sekarang And then Dano Singkara Airnya tenang Tapi tidak dengan Misterinya katanya Mantap Bersih lagi Angkat guys Ada jam sepuluh kurang Ya ke Pekukuh dulu Ke rencananya Habis itu udah Besok kita lanjut lagi Ke Kampung Hari terakhir Ini hari ketiga Sebenernya bisa-bisa aja hari ini Kalau di gas Terus sama kayak kemarin ya Sampai ke Sumatera Utara Bisa-bisa aja Tapi masalahnya adalah Ya Aku gak bisa Belum bisa Eh ini udah dibikin ya Mantap juga ya Soalnya mau main-main dulu Di Sumatera Barat Nah Jadi itungannya Empat hari ya Tapi tiga hari Ternyata bisa-bisa juga Karena eksperimenku Sebenernya sih Cuma sampai ke Padang doang Karena memang Target standarnya Memang Empat hari Jadinya Ya ini hari ketiga Besok hari keempat Nah besok berangkat ANS Ketemu disini Biasanya aku ketemunya Di Merak Iya lah Karena tinggalnya disana Sekarang ketemunya Di Sumatera Barat Langsung dari kandangnya Oke ini jembatan Sebagai tanda Yang kemudian aku ke kanan Kewangan berapa? Ya menuju ke Batu Sangkar Bismillahirrahmanirrahim Nah biasanya juga Bas-bas sumber lewat sini nih Karena habis jemput penumpang Dari ini kan Dari Batu Sangkar Wih Buset Kok licin Tapi juga salah satunya Ini ya Setauku itu Jalan di mana ya Kalau kita lurus Terus tadi Itu bakalan menemukan Yang mana Ada Rel kereta api di atasnya Dan itu Terlalu pendek Sehingga Menghalangi Ya bukan menghalangi sih Sehingga tidak bisa Untuk bus itu lewat dari sana Ataupun truk lewat dari sana Untuk yang ini ya Yang kendaraan-kendaraan tinggi ya Kalau Yang rendah ya Amar-amar aja sih gitu Nah itu juga sih Dan jadi cikal bakal Terus di sejunjung juga ada tuh Makanya kayak Gak bisa double decker Double decker lo situ Ya karena ada itu tuh Rel kereta api di atasnya Itulah Jadi makanya di Sumatera itu Tidak ada bus double decker Ya palingan yang ke Aceh dah Itu kan karena lintasnya Lintas Timur kan Kalau dari Kalau ke Sumatera Barat Gak ada jalur Gak ada Gak bisa ngelewatin lah Gitu Setauku sih Itu juga alasannya mungkin Oke Jalannya Mendaki Lampu merah Dilarang belak kiri Kita belak kiri guys Menuju ke Kayak kumbuah Nih jalannya ini Tengok nih Gak bener-bener Diperbaiki lagi ya Dari jaman kapan nih Walaupun emang Gak berlobong parah sih ya Cuman banyak gitu Kecil-kecil Masih bisa diterabas aja sih Tapi ya Ini tuh kan dulu Bawahnya apa Terus ditambah Di kiaspel baru kan Tapi ya Bolong lagi tuh Lobang lagi Jadinya ya kayak gitu dia Kayak panuan Tengok apa sih Jadi putih-putih bawah gitu Gitu lah ya Wah disini juga jalannya jelek Tembusan dari Badu Sangkar Menuju Bayakumbu Oke kita ke kanan Jangan salah jalan Oke Dingin coy Dan itu tuh Awalnya udah gelap tuh Mendung Apakah mau hujan ini Oke lah Sip Nah ini main bagus nih Jalannya Keren-keren Dari atas Oke Anjing Mantap Disini tuh Sebelum Sampai ke jalan besar nanti Ini jalannya relatif Sering rusak lah Banyak rusaknya Nah ini udah mulai nih Dan ini jalur biasanya nih Jalur bus Sumber Melewat sini nih Dari Bayakumbu Kalau mau tembus Langsung ke Badu Sangkar Dari sini Aku dulu pernah tuh Naik ANS Jadi gak perlu jemput lagi Ke Bukit Tinggi Langsung ke Badu Sangkar Dan itu lewatnya tadi Sana Gitu guys Tengok nih Tengok nih Mau hujan Dan memang hujan Tadi juga hujan Sekarang hujan Dan hujannya lebih deras Sini sekarang Woy Waduh Dimana nih berhenti gua Aduh Wih buset Mau ditembak gua ya Parah emang Ini film apa sih Aku gak tau pulau Iya Keluar tuh Basurinya Basurinya keluar Basurinya keluar Basurinya Hujan Hujan Bawas Lu tuh Kecematan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dan ya Jam Berapa nih Hujan ya Tadi jam Jam Sebelas Wah Kita tunggu dulu aja Hujannya kali ya Untung ada Ini nih Semacam Gapura Yang Punya Atap Lebar ya Bisa Ngeduh dulu disini Oke Alhamdulillah Sudah Reda Lebih reda lah Gitu ya Wah Ada reda sih Ini Gas lagi Gitu Lagian juga Aku gak ada Harus maksa Jalan banget Gitu Pake mantel Repot Tunggu aja Bentar Dan udah reda Akhirnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Dan ini Setengah 12 Ya jam 12 Udah nyampe Udah Beres Selesai Selesai guys Besok kita sambung lagi Ustirahat dulu lah Nah Kalau abis hujan tuh Yang segar tuh Yang ini Pemandangan gini guys Gak tau ya Memang menyejukkan Menikmat Yang Yang bikin nikmat lah Tapi kalau pas Ya matahari muncul ya Gak juga sih Pas siang maksudnya Itu Panas juga Tapi kalau dilihat Abis hujan tuh gitu Keren ya Syahdu gitu ya Wih Salah jalan Oke Ke kanan Pai Kung Buah Sampai di semen Sampai di semen ini Kayaknya budget Budget daerah Sampai di semen Sampai di semen Sampai di semen Yaudah Jadi gini Cukup sekian guys Sampai ketemu di Hari besok See you See you guys Sampai jumpa di semen Sampai jumpa di semen Sampai jumpa di semen Tidak Sampai jumpa di semen